Intro Klikers, sedikitnya 109 airsoft gun ilegal berhasil diamankan petugas biaya dan cukai Bandara Soekarno-Hatta. Barang senilai ratusan juta rupiah tersebut diamankan dari salah satu penumpang pesawat asal Malaysia. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 4 koper dan 1 ransel berisi 109 komponen airsoft gun. Usai disita, senjata tanpa izin beserta pemiliknya diserahkan ke pihak kepolisian Bandara. Wah ini banyak, totally ada 109 unit, yaitu 109 bagian lah. Karena memang kayaknya ini bukan dia satu set langsung, set-setan, tetapi dia berbagai macam bagian. Ada yang larasnya, ada yang magazen. Dan kami tindak lanjutin dalam proses penyelidikan. Kami akan cek satu persatu terkait barang-barang yang dilakukan penyelidikan ini. Apakah kategori daripada airsoft gun, ataukah ada barang-barang lainnya. Dari Tanggerang, Banten, Reportase.TV, jendela informasi tercepat.